Guna menjaga kondusivitas kamtidnas selama Natal dan Tahun Baru 2022, Polres Bangka Selatan mendirikan 3 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. 4 pos yang terdiri dari 3 pos pengamanan tersebut disiagakan di Desa Bencah, Simpang Nanas, dan Pelabuhan Sadai. Sedangkan untuk pos pelayanan akan ditempatkan di Pasar Tobuali. Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan melalui kabak OPS AKP Albert Daniel Tampu Bolon mengatakan pos pengamanan tersebut didirikan di lokasi yang dianggap rawan dan merupakan tempat berkumpulnya masyarakat menikmati liburan Natal dan Tahun Baru. Dalam setiap pos akan disiagakan anggota Polri sebanyak 7 atau 8 orang personil dengan kelengkapan inventaris pos seperti senpi, pengeras suara, tongkat polisi, felbert, meja, kursi, dan laptop, serta ATK. Para personil yang terlibat dalam giat tersebut akan bersiaga di pos pengamanan dan titik-titik rawan lainnya yang ada di daerah setempat. Petugas yang terlibat dalam operasi tersebut meliputi gabungan dari unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, HSDP, Dinas Kesehatan, Senkom, dan Pramuka. Dengan pengamanan, operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polres Bangka Selatan sudah memploting 4 pos yang terdiri dari 1 pos pelayanan dan 3 pos pengamanan. Dimana masing-masing pos itu terdiri dari personil Polri, TNI, kemudian OPP, Dinas Perhubungan, kemudian Kesehatan, dan Tajona, Senkom, dan Pramuka. Perhubungannya sesuai dengan posisi masing-masing bagi pos pelayanan yaitu merayani masyarakat secara nyata. Selain mendirikan pos, pihaknya juga mengantisipasi tindakan kriminal akibat penyakit masyarakat, meliputi peredaran minuman keras dengan mengoptimalkan fungsi tim patroli. Dari Tobu Ali, Bangka Selatan, Eko Septiantoroshim, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.